Aksi-aksi yang memacu adrenalin Jangan pernah mencobanya tanpa persiapan yang sangat matang Berikut 7 aksi pemberani yang mencengangkan versi on the spot Jika biasanya di setiap stadion baseball Kita akan melihat bola-bola baseball melayang di langit pada saat pertandingan berlangsung Kali ini para penonton baseball yang sedang menyaksikan pertandingan tim Minnesota Twins Melawan Oakland Athletics di Amerika Serikat Disegukan sebuah pertunjukan yang sangat berbeda Seorang pria bernama Dave Smith Senior Yang terkenal dengan sebutan Cannonball alias Manusia Priam Melakukan home run yaitu memukul bola hingga keluar lapangan Agar dapat berlari hingga titik terakhir Tetapi uniknya yang dilakukan Dave kali ini bukanlah bermain baseball Melainkan ia melakukan home run dengan menggunakan sebuah meriam Meriam yang sangat besar tersebut dinaiki Dave Dan tak berat lama kemudian pria berusia 69 tahun tersebut Yang meluncur keluar dari dalam meriam sejauh sekitar 45 meter Hebatnya ia mampu melewati pagar kanan lapangan Lalu mendarat dengan sukses di atas nerf yang disediakan untuk ia mendarat Beliar karena perenang melakukan loncat indah dari papan loncar tentunya adalah hal yang biasa Tetapi apa jadinya jika seorang perenang melakukan loncat indah dari atas berkejian tebing Itu baru arti yang luar biasa Olahraga ekstrim ini disebut slave diving Yaitu salah satu jenis olahraga yang mengharuskan perenang Melapak dari tebing dengan ketinggian tertentu Seperti juga yang dilakukan oleh Orlando Duke Yang sengaja mengunjungi Croatia Hanya untuk mencari tebing paling menarik untuk ia lompatin Dengan ketinggian di atas lebih dari 20 meter Orlando sukses melakukan aksi ekstrimnya ini Olahraga yang satu ini ternyata juga diperlombakan dalam kejuaraan dunia Dan selain lompat dari tebing asli Rasanya rata tebing yang digunakan telah dimodifikasi dengan papan loncatan Untuk mengurangi risiko terburuk bagi para pelompat Penilaiannya pun didasarkan pada manuver gerakan selama melayang dan saat ia jatuh di dalam air Beberapa risiko yang dapat dialami peserta antara yang terbentur karang dan berkebatuan Saat muncul dari ketinggian tebing Atau terbentur karang di bawah air saat sudah menoncet kebala Aksi berikut ini benar-benar memacu adrenalin Sebuah lingkaran ganda ekstrim atau yang disebut dengan double loop Yang memiliki tinggi sekitar 20 meter dibuat untuk menantang dua orang pemberani Bernama Tenorveus dan Greg Tracy Dengan mengendarai sebuah mobil yang disebut top wheels Kedua pemberani ini mengendarai mobil Lalu melaju dengan kecepatan tinggi pada dua track lulus hingga menuju ke double loop Secara persamaan kedua mobil ini berputar 360 derajat Tepatnya aksi yang dilakukan oleh kedua pria ini tidak hanya satu kali Tetapi dilakukan berkali-kali Dan keduanya mampu menaklukkan lingkaran-lingkaran ekstrim tersebut dengan sukses Aksi pemberani yang mencengangkan berikutnya ditunjukkan oleh seorang pemain ski bernama Eric Major Leibson Terpadaku dan penuh keberanian pria berusia 29 tahun ini meliup-liupkan tubuhnya Saat ia mulai meluncur dan kepingan gunung ketika bermain ski Ia meluncur melewati sejumlah lereng gunung dan menghadapi tepalnya salju dan juga bebatuan yang berada di tempat tersebut Hebatnya Eric mampu mengimbangi liukan tubuhnya saat ia menaklukkan dinginnya salju hampir tanpa kesalahan sedikit Dalam maksudnya itu tak jarang Eric pun mampu menaklukkan kerjalnya bebatuan di lereng gunung yang dapat membahayakan nyawanya Peraksi bermain ski yang dilakukan Eric Major Leibson ini tergolong sangat sulit dilakukan Penguasaan teknik dan penguasaan medan sepertinya tidak cukup tanpa keberanian yang ekstra dekat Motor adalah salah satu kendaraan yang sering digunakan untuk melakukan aksi-aksi berbahaya Salah satunya adalah aksi ekstrim style motor seperti yang satu ini Sejumlah pengendara atau rider melakukan aksi berbahaya melalui setiap lompatan-lompatan yang sudah diatur Dan melakukan aksi-aksi cantik di udara seperti berputar-putar Berjaya seperti Superman yang seakan-akan terbang Hingga aksi melepaskan pegangan motor di udara sampai berjungkir balik di udara Aksi-aksi yang dilakukan para rider ini memang tergolong berani Jika salah perhitungan dalam melakukan aksinya bukan tak mungkin nyawalah yang menjadi taruhannya Bagi jumping adalah salah satu olahraga yang menguji adrenalin Namun baji jumping yang satu ini sangat berbeda dengan baji jumping pada umumnya Seorang pria telah berani melakukan baji jumping dari ketinggian 233 meter dari Macau Tower beberapa waktu lalu Setelah ia mempersiapkan segala sesuatunya Pria ini pun melompat lalu terjun bebas menuju tempat pengamanan Di mana telah disediakan sebuah pasir besar untuk tempatnya bendarat Baji jumping ekstrim yang dilakukan di Macau ini adalah salah satu baji jumping tertinggi yang pernah dilakukan Bermain sepeda di atas tanah atau di jalanan adalah hal yang sudah sangat biasa Tetapi kegiatan bersepeda menjadi luar biasa ketika dilakukan di udara Kegiatan yang tadinya menyenangkan bagi siapa saja ini dapat berubah menjadi menagangkan Hal inilah yang dilakukan oleh seorang pemuda di Australia Dengan menggunakan sebuah pesawat kecil pemuda tersebut meluncur bebas di udara Yang lebih ekstrimnya lagi dengan sepedanya tersebut pemuda itu mencoba berputar-putar di atas ketinggian ribuan kaki Sambil perlahan-lahan turun pemuda tersebut tetap terus melakukan asingan dengan berputar-putar hingga jungkir balik di udara Setelah dirasa cepat pemuda itu pun melepaskan sepedanya ke bawah dan ia pun langsung mengembangkan parasutnya Pemirsa itulah tujuan si pemberani yang mencengangkan versi on the spot